Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Selamat datang kembali di channel gameplay hunter Oke Dan pada video kali ini Saya akan meranboxing Sebuah chamber Dan tabung Ini paketannya Kemarin Saya pesan dan hari ini Sampai dengan cepat Dan ini sebuah chamber kocap CNC Dan Buatan Bapak Ji Endi Uniorto Endi Putra Oke Langsung saja Kita Unboxing Aja Karena saya juga sudah penasaran ya Dari kemarin Oke Teman teman Pertama Kita pakai Pisau Oke Oke Kita buka dulu ya Oke Oke Ini kayaknya tabung Ini ada lagi Saya nggak tahu apanya Kayaknya partnya Ort chamber Ini Nah Ini Nah Ini kayaknya Seber Dari bentuknya Sudah beda kotak Oke Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Kecil dulu Biasa Apa Cuma Kecil banget ya Apa Cuma Perasaan saya Ya Sekilas Kayak 300cc Tapi Nggak tahu Juga Sini Tertulis 360cc Nah TK Drat M18 Ketebalan Ketebalannya Sekitar 4mm 4mm Dan Ketebalan ujungnya Kalau nggak salah 7,5mm 7,5mm Ini Sangat kecil sekali ya Nih Jadi Ringan ya Oke Mantap Nah Buat hunting Mantep banget Karena nggak berat Terus Mantap pokoknya Tabung Taiwan 360cc Tabung buat cap Oke Selanjutnya Kita unboxing yang lainnya Ini Apa nih Kayaknya mau kuat Nah Ini ada Adaptor Ada Adaptor ke Semper Dan Tabung Oke Ini ke Semper Ini Tabung jadi seperti ini nah masuk ke sini ya masuk jangan sempurna oke mini coupler ya mini coupler kalau gue salah ini ini juga ada extension valve dan fungsinya untuk menambah ruang redak ruang redak chamber supaya ya tambah kencang ya larinya ini ada hasil sudah ada hasilnya ini ada lebih tiga nah ini kayaknya baut ke popor iya kalau nggak salah kalau nggak salah sih nggak tahu sih eh bukan eh iya 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 ini valve valve ya ada bonus valve juga terus ini cancel kokang cancel kokang apabila tidak jadi menembak tinggal kita tarik saja oke lanjutnya kita buka chambernya penasaran dari kemarin saya udah lama pengen dan chamber ini ya belum ada rezeki yang pas dan saat ini saya udah dikasih rezeki cengol-ngol Alhamdulillah gue beli juga jadinya saya mau penuh hammer ya hammer gen 4 gen 5 tapi barangnya nggak ada pada habis dan saya tutuskan pakai chamber ini aja ini sorry teman-teman agak lama ini paketnya soalnya rapi cekingnya rapi banget wow wow warna merah dipadu dengan putih ya silver chamber CNC mix 1 ini trigger 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 air arm ya 1 2 air arm disini ada juga single shoot dari bahan durable terus untuk setelan setelan hammer dia pakai stainless jadi tidak mudah berkarat turuk ini juga ada semacam kayak tambahan ruang redak disini nih manonya dibawah seperti ini ya seperti ini ya mix 1 keras menurut saya masih keras ya mungkin karena pakai par permizumi nggak tahu sih pakai par apa ya coba kita buka oh iya pakai misumi ya misumi krem krem apa iya kremnya krem powernya iya krem pokoknya seperti ini teman-teman teman-teman kita lanjut lagi ya yang tadi dan ini sekarang lebih jelas ya eh penampakan ya oke dari dari tadi sudah saya jelaskan untuk spesifikasinya dan ini cancel shoot kunci L kunci L sebentar ya nah ini gel teleskop nih pakai bisa tinggal kencangin aja tuh nah ini trigger air arm empuk empuk enggak begitu empuk sih cuma nanti kita kalahin lagi ya nih ini buat hunting nanti ya ditunggu videonya tuh ini buat popor teman-teman oke chamber CNC ini paduan warnanya merah garam maroon ya kalau nggak salah ini ini nih ini ruang ledaknya seperti ini ya untuk colokkan mimis stainless nah ini ini cancel ya cancel single shoot keras agak keras sih nariknya coba kalau pakai sistem anti boncing ya lebih lembut nariknya yang ini nggak pakai nah ini kayak sebelah sini ya eh sebelah mana sih ini saya lupa udah nggak pakai PCP dong sorry teman-teman nah inilah seperti ini nah ini tuh kita cancel kokangnya kita cancel aja ini bagian ini tarik ditahan ditahan kita tembak tuh seperti ini fungsinya kunci kersil kokang nah sekarang nah ini ruang ledak teman ruang ledak kalau ini berhubung saya nggak ada kuncinya kunci L ukuran segede gini saya nggak ada tapi saya cari dulu ya sebentar coba ini ya saya coba pakai ini tuh nggak muat teman-teman nggak ada kayaknya saya harus beli nanti saya beli aja terus kita rakit ya nanti tadi adaptornya kemana ya adaptor cabung bentar nah ini adaptornya kita pasang ini ada sudah ada hasilnya tuh ini pasangnya gini dulu sebenarnya saya salah pasangnya pasang ini dulu kurang lebih seperti ini gak usah keceng-keceng lah ini hanya sebagai contoh saja nah saya nggak tahu titiknya kebawah atau ke ngadep ininya kurang lebih kebawah atau kemana nih kurang lebih kayak gini oke seperti ini temen-temen gambarannya kalau dirakit ini disini untuk Ode masuk laras Ode 13 oke oke ini disini ya seperti ini ya tuh oke nanti saya satu-satu dulu ya satu-satu dipapor terus laras saya nggak tahu pakai laras mau pakai laras apa nih ada sih saya laras A2 yang klik rencana mau dipakai kesini tapi kayaknya nggak deh saya pikir-pikir dulu saya pikir-pikir dulu pengennya sih pake laras yang lumayan mantep gitu ya tapi saya coba dah nanti oke teman-teman seperti itu ya sedikit lebih dari saya unboxing chamber CNC mix1 jika teman-teman suka video saya jangan lupa like, comment, subscribe ya terus CNC sebanyak-banyaknya biar kalian pokoknya sebanyak-banyaknya di share oke jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar terus apalagi ya udah mungkin seperti itu aja ya dari saya ini simpar CNC mix1 loh seperti ini tabung 360 cc panjang tabung sekitar 30 cm ya oke ya tetap pokoknya segini ya untuk sejuta oke kayaknya 300 cc tapi gak tau lah pokoknya namanya ada tabungnya hehehe oke teman-teman terima kasih ya salam satu laras dari kaung jauh barat nantikan video saya selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh